Oke rekan-rekan, sesuai dengan konsep GXP yang berbasis test drive and development, maka segala sesuatunya diawali dengan test. Jadi setelah kita sudah menyusun requirement, maka pengembangan kita awali dengan test. Salah satu test yang paling penting adalah menyusun test plan. Apa itu test plan dan bagaimana implementasinya? Mari kita lihat. Test drive and development terbagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama adalah manual test dan automatic test. Di sini kita akan fokus ke manual test terlebih dahulu. Jadi nanti yang automatic test akan dibahas di video yang lain. Karena automatic test nanti akan terhubung dengan pipeline dan juga tentu saja unit test. Nah sekarang kita akan buat sebuah test plan dulu. Test plan ini apa? Ini adalah rencana pengujian. Sesuai dengan namanya test plan, rencana pengujian. Rencana pengujian ini pada umumnya melekat di iteration. Jadi rekan-rekan jangan lupa memilih iterationnya mana. Di sini saya akan memilih iteration 1, kemudian kita beri nama iteration 1. Oke misalnya seperti ini, ya iteration 1 small release. Kemudian kita create. Nah di dalam sebuah test plan terdapat test shoot. Jadi kalau rekan-rekan lihat kita memiliki sebuah test plan dengan nama iteration 1 small release. Dan di dalam test plan tersebut terdapat test shoot. Nah kemudian test shoot ini isinya apa? Test shoot ini bisa saja isinya test case. Test case ini proses pengujian, apa yang diuji. Tapi umumnya yang kita lakukan di sini, di global extreme programming, yang kita lakukan pertama kali adalah kita menyusun apa yang dimaksud dengan test shoot. Test shoot ini ada beberapa, ada static, requirement, dan query based shoot. Di extreme programming, di global extreme programming, kita akan memilih requirement based shoot. Karena tidak ada sesuatu apapun yang dites kecuali user story itu sendiri. Konsep GXP seperti itu. Kemudian kita klik requirement based shoot, kita akan coba memilih run query. Di sini ada, kita bisa melihat di sini ada beberapa user story. Kita bisa memilihnya di sini. Kita bisa memilihnya, misalnya kita akan melakukan pengujian untuk 326 dan 327. Rekan-rekan bisa melihat, jadi bisa langsung lebih dari satu. Diurutkan juga bisa, misalnya registration dulu, habis itu profile validation. Jadi, setelah kita membuat test plan, kemudian kita membuat test shoot. Test shoot itu adalah selaras dengan user story. Jadi kalau ada user story namanya distributed registration, akan ada test shoot yang namanya distributed registration. Di dalam test shoot, ini ada test case. Test case ini apa? Kalau kita bicara registrasi misalnya, maka kita bicara registrasi itu bisa berhasil, bisa gagal, bisa aneh, dan bisa datanya tidak lengkap. Itu yang akan dibahas di test case. Jadi setelah itu kita akan menyusun test case. Saya akan pilih distributor registration, kemudian kita klik new test case. Jadi dalam sebuah user story profile registration, kita akan menguji profile registration itu dengan skumula test case. Secara konsep ya, yang dikemukakan oleh Craig Larman, bukan Craig David, kalau Craig David kan penyanyi. Craig Larman itu mengusulkan suatu konsep yang kita sebut dengan path test case. Jadi ada basic path, ada alternative path. Basic path ini adalah suatu jalan yang lurus. Jalan test case yang lurus. Jadi sesuai dengan tujuan. Dan alternative test case ini adalah jalan yang mungkin tidak lurus. Sebagai contoh, kalau misalnya kita bicara jalan yang lurus, login, username, dan password berhasil. Tapi jalan yang tidak lurus atau jalan yang berliku atau alternative test case itu gagal login berkali-kali, username salah, passwordnya tidak benar, dan sebagainya sampai akunnya di blok. Itu adalah test case yang kita sebut dengan alternative test case. Jadi idealnya di GXP kita harus buat dua test case. Satu test case yang sifatnya basic, A to Z, dan satu test case yang sifatnya alternatif. In case something happen. Positif dan negatif. Setidaknya ada dua test case tersebut. Selain itu rekan-rekan juga bisa menambah simple test case. Jadi ada basic, alternative, dan simple test case. Simple test case itu misalnya contohnya menguji sebuah filter dashboard. Misalnya seperti itu. Atau misalnya mengklik sebuah diagram, komponen diagram, kemudian melihat hasil drill down-nya. Atau menambah sesuatu ke shopping chart. Hal-hal yang simple tersebut juga boleh ditambahkan di test case. Jadi kita punya tiga jenis test case. Minimal satu test case deh. Idealnya dua. Kalau pengen komplit, tiga tadi. Ditambah simple test case. Sekarang bagaimana kita menulis test case? Kita akan lihat. Ini adalah sebuah test case untuk registration. Profile registration. Jadi biasanya menggunakan kata kunci basic atau simple atau alternatif di bagian depan. Kemudian kita beri nama user story-nya. Kemudian kita tambahkan test case. Di sini summary-nya juga kita tambahkan. Yaitu registrasi sederhana dengan mengisi bagian yang dibutuhkan saja. Di sini kita akan memilih sekumpulan step. Di situ ada beberapa step dan rekan-rekan bisa melihat ada step, ada action, apa yang dilakukan pengguna, ada expected result, apa yang diberikan oleh sistem, hasilnya apa. Kita juga bisa menambahkan attachment misalnya rekan-rekan hendak mengunggah screenshot atau yang lain itu boleh. Lalu kita tambahkan semuanya. Di sini langkah-langkahnya. Setelah sudah selesai rekan-rekan bisa menambahkan save and close. Rekan-rekan bisa melakukan save and close di sini. Maka kita akan mempunyai sebuah test case di sini untuk distributor registration. Kemudian selanjutnya kita bisa menambah sekumpulan test case lagi dengan new test case. Misalnya untuk simple, untuk alternatif, dan sebagainya. Oh iya sebagai catatan. Bisa saja basic ada dua. Alternatif ada dua atau simple ada dua. Tapi umumnya minimal satu. Kemudian setelah itu kita sebenarnya bisa menjalankannya dengan mengklik execute. Kita jalankan di sini execute. Dan kita jalankan apabila itu aplikasi web. Maka kita bisa klik run for web publication. Dan hal ini dilakukan di iterasi satu. Jadi rekan-rekan bisa memahami bahwa prosesnya cukup strive forward. Cukup mudah. Pertama adalah menyusun test plan yang melekat di tiap iterasi. Setelah memiliki test plan maka kita akan menyusun test shoot yang melekat di user story. Dan kemudian kita menyusun test case yang merupakan proses unik dalam pengujian sebuah user story. Demikian sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih.